Pencarian korban tenggelam di muara Sungai Kayu Cala, Desa Karusa, Kejamatan Karusa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, hingga hari keempat belum membuahkan hasil. Keluarga korban histeris hingga jatuh pingsan. Rizka, salah seorang siswa SMA 1 Karusa yang hanyut terseret banjir luapan Sungai Kayu Cala lima hari yang lalu, belum membuahkan hasil. Tim Sergabungan telah mengintensifkan pencarian dengan melakukan pencarian sejauh 4 mil dari bibir pantai. Namun hasilnya nihil. Selain tim gabungan, keluarga korban juga ikut melakukan pencarian ke lokasi kejadian. Saat melakukan pencarian, tiba-tiba ibu korban histeris di atas perahu yang saat itu menyusuri pantai dan Sungai Kayu Cala. Kedak kuasa menahan kesedihan, ibu serta nenek korban jatuh pingsan di atas perahu sesaat sebelum tiba di bibir pantai. Melihat keadaan nenek dan orang tua korban jatuh pingsan, warga dan tim sergabungan kemudian mengevakuasi keduanya ke salah satu tenda yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Kapol Sekarosa AKP Rahardian B. Trisna mengatakan, memasuki hari keempat tim sergabungan masih melakukan pencarian terhadap korban Rizka. Namun hasilnya masih nihil. Selain itu, Kapol Sekarosa berharap warga dan pihak keluarga bersabar dan berdoa agar tim sergabungan bisa segera menemukan korban. Sudah melakukan pencarian selama 4 hari. Ini hari keempat. Untuk personil yang terlibat untuk saat ini, dari Pol Sekarosa, kemudian dari Brimob Subden 1 Karosa, kemudian dari Basarnas, dan juga dari Dinas Sosial, Petagana. Pencarian hari ini kemudian apa ada tanda? Untuk saat ini belum ada tanda-tanda. Kita tadi sudah kita bagi di daerah utara dengan juga daerah selatan, masih belum ada tanda-tanda. Kami sementara koordinasi dengan Basarnas, kemungkinan kita akan 7 hari. Dan kami berharap masyarakat di sini juga untuk sabar dan bertawakal semoga diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk bersabar saja. Tim kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa didapat. Hingga hari kelima, tim Sargabungan masih terus melakukan pencarian di sekitar muara Sungai Kayu Cala. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Erdin Jurnal TV mewartakan.